Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-bapak, ibu, saudara yang saya muliakan, sahabat-sahabat, teman-teman perjuangan, dan calon-calon gubernur, bupati, wali kota, selutan air yang hadir. Tadi selintas kita melihat apa itu Partai Amanat Nasional. Kaligus mudah-mudahan dari apa yang saya akan sampaikan dan yang kami sajikan tadi, yang belum punya Partai tertarik sama PAN. Mudah-mudahan. Bapak-bapak, PAN itu logonya matahari. Simbolnya matahari. Filosofinya matahari itu memberikan cahaya, memberikan kehidupan, memberikan sinar kebaikan tanpa pilih-pilih. Semua. Tidak dipilih apa orang Jawa, apa orang Sumatera, apa Kalimantan, apa Papua. Semua dapat hak yang sama. Itu matahari. Matahari itu juga filosofinya tidak pernah tanya-tanya. Saudara ini Golkar, saudara ini PAN, saudara ini Demokrat, saudara ini tidak berpartai. Terus gelap? Enggak. Sama haknya. Matahari itu juga tidak tanya-tanya. Kamu Islam, kamu Kristen, kamu Buddha. Kalau enggak Islam, terus gelap. Enggak. Sama. Haknya sama. Itulah PAN, Partai Amanat Nasional. Tadi yang nyanyi, anggota DPRD DKI, namanya Baby Z, yang nyanyi tadi. yang baca doa, para Sandi, itu putranya Pak Dem Samsudin, yang barusan. Yang tadi memimpin kita lagu Indonesia Raya, itu ketua PAN Provinsi Bali. Tadi. Jadi kalau Bapak-Bapak, mungkin belum kenal betul mengenai Partai Amanat Nasional, itulah PAN. Kami mengkampanyekan berpartai itu gembira. Maka dikenal PAN joget. Apa itu dulu katanya PAN, cuma bisanya joget-joget. Eh, yang menang capres, ternyata yang gemo, yang bisa joget. itu. 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 Jadi kalau yang mau gembira, mau yang enjoy, tapi teguh untuk membuat Indonesia yang maju, jangan lupa, ingat Partai Amanat Nasional. kalau mungkin yang selama ini dianggapnya serem, dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Enggak. Partai Amanat Nasional itu, Pak Arinal, Pak Murad, Ibu Airin, yang teman-teman semua, kami mengkampanyakan, sedikit-sedikit beragama itu, masuk surga. Karena sekarang ini, dikit-dikit murtad, dikit-dikit kekhianat, dikit-dikit neraka. Seperti surga miliknya sendiri. Kita tidak. Kita mengkampanyakan, sedikit-sedikit, masuk surga. Apa misalnya, Pak Murad senyum saja, sudah masuk surga. Baru senyum. Wah ada nih Pak, mau bergabung, calon bupati, calon gubernur. Tapi dia baru sholatnya, idul fitri saja. Enggak apa-apa, masuk surga juga. Lu senyum saja masuk surga, apalagi sudah sholat, idul fitri. Lanjutannya pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu. Jadi Pak Gop, itulah tampilan kami, secara keseluruhan, kami mengkampanyakan, berpartai itu, bergembira. Berteman itu, menyenangkan. Bukan saling, menerakakan, atau saling mehujat, satu dengan yang lain. Kalau kita beda, boleh, tapi saling menghormati, satu dengan yang lain. Mudah-mudahkan, dengan tampilan, yang gembira tadi, kalau Ibu Airin sekarang, katanya, kalau Golkar, pembukaan, malah ngaji. Kita dengan gembira. Jadi kalau yang tarik, pan tidak seseram, yang dibayangkan. Tapi penuh kengembiraan. apalagi kalau, Pak Arinal ini, kalah Pak sekarang Pak. ya tadi saya kalau lihat, yang cakep-cakep nyanyi, kacamata saya buka. Habis agak, agak burem. Kalau Pak Arinal, saya lihat tadi, malah terang matanya. Kita lepas dulu. Nah, habis tidak kelihatan. Ini yang lain, saya kira pura-pura nih. Itu ada Gubernur Jambi juga tuh. Ya kalau yang nyanyi, cantik-cantik, terang kelihatannya gitu. Nah, itulah suasana di partai kami, dan kami juga, memulai, terus menerus, mendukung yang muda-muda, Pak. Jadi kalau kurang superna, mohon dimaklumi. Karena kami terus, menggelorakan yang muda-muda, dan juga perannya, perempuan. Agar perempuan, bisa, dalam politik, ya tidak dianggap kelas dua. Tapi setara dengan, apa namanya, para pria. Contohnya, Bu Ayrin itu kan hebat sekali. Tadi kami undang, Bu Wafifah. Perempuan semua, Bu, yang diundang tadi. Itu pengantar, ini baru sambutannya. Pertama, saya mengucapkan selamat datang, di acara Rakornaspan. para bakal calon kepala daerah, dari seluruh Indonesia, yang mendaftarkan diri ke PAN, semua kita undang. Baik itu calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bubani, dan semuanya. Bapak-bapak, karena keterbatasan, saya minta maaf. Ini orang hebat-hebat semua, gubernur, bupati, wali kota, teman-teman semuanya. Kami mohon maaf, kalau duduknya enggak pas, penerimaan tadi, sambutannya mungkin enggak tepat. Betul-betul saya minta maaf. Ini teman-teman semua, teman seperjuangan. Ini Lampung gubernur, ini gubernur Maluku, itu Pak Dimiyati, teman lama seperjuangan. Itu ada Pak Mayudin, Ibu Airin, ini wakil gubernur Kalimantan Selatan, yang sebentar lagi salah juga jadi gubernur. Itu ada gubernur Jambi. Jadi kalau kurang ada wali kota Bogor, saya minta maaf, sungguh, dari lubu ating dalam, kalau pelayanan penerimaan kami kurang menyapa, kurang tempatnya, dan sebagainya. Sungguh kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Tujuan PAN mengundang saudara-saudara, bakal calon adalah pertama, tentu ingin silaturahim, agar bisa saling mengenal satu dengan yang lain, tapi paling kurang tahu mengenai PAN tadi itu. PAN itu tidak seram, PAN itu mengembirakan, PAN itu banyak artisnya, PAN itu banyak tokohnya, PAN itu menyenangkan, kira-kira itu. tentu. Silaturahim itu kan akan banyak membawa manfaat. Kedua tentu tadi menitipkan nilai perjuangan PAN yang insya Allah nanti kalau saudara-saudara sudah menjabat. Nilai-nilai. Seperti tadi yang saya gembarkan filosofinya matahari. Bapak-Ibu sekalian, matahari itu logonya Muhammadiyah. jadi sebetulnya filosofinya beragama itu disimbolkan oleh Muhammadiyah matahari. Betapa luas Islam. tapi sekarang banyak disempitkan. Pengurus besar Nahratul Ulama Nahratul Ulama simbolnya itu bulat dunia. Bulat dunia Pak. Bumi Pak. Bumi itu tidak pernah tanya. Yang nanam padi ini apakah orang Indonesia, orang Tiongkok, orang Islam, orang yang percaya Tuhan, bahkan yang tidak percaya Tuhan. sama Pak. Bahkan Tiongkok nanam padi 10 ton, 1 hektare. Tanam apa itu namanya kentang itu bisa 30 ton, 1 hektare. Kita 10 ton. Jadi ada sunatullahnya. Betapa luang, betapa luas Islam yang disimbolkan oleh NU dan Muhammadiyah. Tapi saya kami katakan sekarang ini sedikit-sedikit ini pilkada aja, pilkada aja murtad gitu. Padahal setelah itu kan gabung lagi Pak ya. Bareng-bareng lagi, sama-sama lagi gitu. Nah panam pelopori untuk keterbukaan itu. Pandangan-pandangan yang luas. Agar kita bisa menjadi negara maju. Nah silaturahmi itu mudah-mudahan yang belum berpartai tertarik. Kalau Pak murad kan sudah tapi gabung ke saya. Apalagi kalau yang belum, mudah-mudahan. Kapan lagi Pak murad ya depan calon kepala daerah ini mengkembanyakan partai. Saudara-saudara, kita baru selesai melakukan proses pemilu yang panjang. meletihkan, meletihkan, melelahkan panjang sekali prosesnya Pak. Bertahun-tahun. Kita semua merasakan pertarungan kemarin. Tetapi kita telah diberi contoh yang begitu bagus oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dulu sejarah Mungkarno turun kurang pas. Pak Harto turun kurang pas. Gus Dur turun kurang pas. Tetapi kita telah dicontohkan Pak Jokowi pertarungan yang keras bareng-bareng Pak. Prabowo ikut, saya ikut juga. Luar biasa Pak. itu satu peristiwa yang luar biasa belum ada di dunia. Itu mesti kita banggakan dan kita teruskan. Sehingga saya harap itu juga turun ke provinsi, ke kabupaten, ke kota Pak. Jangan sampai meniadakan satu dengan yang lain. Kita berharap kita tambah lama itu sudah mulai civilize. Biasa. Kalah menang perbedaan itu biasa. Sekarang betapa dekatnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau dulu Presiden turunnya enggak enak, sekarang saya kira akan landai. Bahkan sekali memberi. Karena Pak Prabowo mengatakan apalah artinya sakit hati. Apalah artinya cercaan. Apalah artinya hinaan. Dibandingkan kepentingan Indonesia, kepentingan merah putih, kepentingan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia itu di atas segala-galanya. Itu. Mudah-mudahan nanti Pilgub oleh kota Bupati juga sama. Karena kita ini saudara Pak. Sebangsa dan setanah air. Jalan perjuangan yang digubungkan jalan perjuangan. Antara. Sasar antara untuk mengabdi untuk kemajuan Indonesia. Indonesia. Jadi kita Alhamdulillah walaupun melelahkan ya Pilpres sudah selesai. Tinggal tunggu pelantikan. Nah sekarang adalah agendanya Pilkada. Kita harapkan Pilkada serentak ini juga bisa berhasil sukses seperti kita melaksanakan Pilek dan Pilpres. Insya Allah. Bapak Ibu Pilkada tentu bagian dari kesepakat kita mengenai negara demokrasi. Kalau pemimpin nasional rakyat memilih Presiden memberikan kedaulatan kekuasaan kepada Presiden. Sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Provinsi tentu Bapak tahu Gubernur. Kota Wali Kota Kabupaten Bupati. Itulah siklus demokrasi yang rutin yang mesti kita laksanakan. Jadi bukan soal hidup mati sebetulnya. Tetapi ini kompetisi mana yang terbaik antar teman antar kader Indonesia terbaik. Itu kira-kira. Karena kalau stabilitas terjaga maka stabilitas nasional terjaga maka kita bisa mencapai apa yang kita sepakati bersama yaitu menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang. Kok banyak ya saya ngomongnya ya. Izin ya Pak Murad ya gak apa-apa ya kapan lagi ya depan Gubernur-Gubernur ya kan biasanya Presiden ya sekali-sekali Ketua Mumpan lah kan ya Pak Rinal ya boleh ya boleh kan Bapak-bapak boleh ya boleh kan mungkin selama ini tahu Zulfi Pelahasan ya pintarnya joget gitu gak tahu pikiran-pikirannya kan gitu inilah saya kira kesempatan ya Pak Bu Airin boleh ya dikit lagi kok namanya nah saudara-saudara jadwal sudah disepakati pilkada pendaptaran nanti itu 27 sampai 29 Agustus ya kan penetapan 22 sampai 22 September masa kampanye 25 September sampai 23 November 27 kita akan coblasan nah nanti saudara-saudara yang sudah hadir silahkan nanti untuk dapat rekom dari kami minta aja karena memang kami belum batasi satu provinsi rekomnya satu atau dua karena kita belum tahu Pak gak cukup sendiri Pak oleh karena itu silahkan ya sambil nanti koordinasi pendukungnya cukup apa tidak tentu kita akan nilai elektrolnya gimana gitu ya rekam jejaknya kemungkinan menang dan sebagainya gimana partai pendukungnya cukup atau belum gitu ya itu tentu nanti akan dilihat kemudian kita putuskan siapa yang akan didukung oleh partai amalan nasional tetapi memutuskan itu Pak sama sekali tidak ada urusan pribadi Pak enggak kita ingin yang terbaik untuk Indonesia kita ingin yang terbaik untuk kabupaten perubahan saudara itu karena semua dekat semua teman semua sahabat Bapak-Ibu sekalian sekali lagi kami meyakini kami percaya kepada Bapak-Ibu semuanya bahwa menjadi kepala daerah itu sasaran antara gitu ya antara tetapi sesungguhnya Bapak-Ibu karena sudah menjadi tokoh sudah dicapai apapun di daerahnya masing-masing tentu semua kita Bapak-Ibu ingin legasi ingin yang terbaik untuk rakyatnya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya saya kira itu perjuangan kita bersama-sama dan itulah perjuangan partai amalan nasional tadi saya ditanya disini Buka Fipah waktu datang kesini wartawan pernah tanya apa yang sudah diberikan kepada PAN selama 5 tahun saya mengatakan kalau Bapak-Ibu nanti insyaallah berbuat yang terbaik untuk kabupaten saudara berbuat yang terbaik untuk kota saudara berbuat yang terbaik untuk provinsi saudara itulah cara membalas kalau PAN memberikan rekom insyaallah Pak kami gak akan minta-minta projek gak enggak saya sudah dukung banyak saya gak pernah minta projek dan tidak usah ada juga yang atas namakan saya minta projek enggak ada kami gak minta projek-projek enggak tidak tetapi kami meminta agar kita berjuang sungguh-sungguh agar keadaan masyarakat kabupaten kota provinsi Bapak-Bapak lebih baik maka Indonesia lebih baik maka cita-cita kita 2045 menjadi negara maju itu bisa kita capai karena apa karena kita punya segalanya Pak kita punya segalanya gak bisa direm Indonesia menjadi negara besar dan maju itu gak bisa cuma satu kata kuncinya kita mau apa enggak itu aja kalau kita sudah mau tambah satu kata kunci kerjasama jangan mutung jangan dendam kerjasama kalau gubernur jadi yang satu belum bareng dong kasihkan art face tapi kalau pemimpinnya elitnya terus pecah belah bertengkar maka cita-cita kita sayang Pak karena ego pikiran yang kita yang sempit menghambat kemajuan Indonesia saya percaya Bapak-Ibu sekalian lapang luas dan ingin terbaik untuk rakyatnya dan terbaik untuk Indonesia doa saya semuanya berhasil semuanya sukses terima kasih atas kehadirannya sekali lagi Bapak-Ibu jadilah seperti matahari kalau saudara jadi gubernur jadi bupati jadi wali kota seperti matahari berilah rakyat Bapak kebaikan pelayanan tanpa memilih-milih apakah dia mendukung atau tidak mendukung berilah rakyat saudara apapun latar belakangnya apapun agamanya apapun sukunya dan jadilah matahari karena matahari tidak pernah ingkar janji jadi kalau jadi gubernur jadi bupati wali kota ingat janjinya Pak jangan sampai ingkar seperti matahari terbit dan terpenam tidak pernah ingkar janji semoga manfaat sekali lagi saya minta maaf kekurangan pelayanan penerimaan bukan bukan apa tidak mahal sama sekali tidak saudara-saudara sungguh kami sangat muliakan dan kami sangat hormati tetapi kalau kurang disana-sini sekali lagi keterbalasan kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih